Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Antara tim merah yang beranggotakan Itoshirin, Isagi Yoichi dan juga Ryusei Shido... ...melawan tim putih yang beranggotakan Karasutabito, Eitao Toya dan juga Hiyoma Chigiri. Singkat cerita, walaupun saat ini kondisi dari tim merah sedang berada di posisi tertinggal... ...dengan skor sementara 2-1 bagi keunggulan untuk tim putih... ...namun napaknya Itoshirin sama sekali tidak merasa khawatir. Karena setelah dirinya sempat diripu dan juga dikalahkan oleh Eitao Toya... ...Rin pun seketika langsung emosi dan berniat untuk segera membayar lunas... ...satu buah gol yang berhasil dilesatkan oleh Eitao Toya ketika dia sudah berhasil melewat Itoshirin. Oleh karena itu, setelah peluit tanda di mulainya kick-off yang keempat telah dibunyikan... ...Rin pun langsung membawa lari bola yang ada di kakinya seorang diri menuju ke arah gaung tim putih. Melihat hal itu, Isagi pun memutuskan untuk ikut berlari juga di sampingnya. Dengan sebuah harapan, Rin mau melakukan serangan kombinasi lagi bersamanya sama seperti sebelumnya. Tapi sayangnya kali ini Isagi harus dibuat kerepotan... ...karena ternyata Karasutabito kembali berlari ke arahnya dan mengincar Isagi Yoichi. Hingga dia pun tidak bisa mencari posisi bebas untuk menerima umpan dari rekan steamnya. Akibatnya, Rin pun langsung berlari menuju ke arah yang berbeda... ...dan langsung mengajak Hiyori untuk bekerja sama demi melewati benteng pertahanan ketat dari tim putih yang dijaga oleh Madara... ...dengan cara melakukan serangan kombinasi menggunakan teknik operan 1-2. Sampai pada akhirnya, Madara dan juga Siguma pun mampu dilewati dengan mudah oleh Ito Sirin. Nah, di momen inilah tiba-tiba saja Ito Otoya kembali muncul di hadapan Rin dengan niat untuk menghentikannya lagi. Tapi sayangnya, kali ini Otoya lah yang harus dibuat kecewa. Karena faktanya, saat ini Ito Sirin sudah berdiri di dalam zona tembaknya... ...yaitu di area tengah lapangan dan jarak tembak sejauh 28 meter dari lokasi gaung tim putih. Oleh karena itu, tanpa banyak base-basi, Rin pun memutuskan untuk langsung menembakkan satu tendangan jarak jauhnya... ...tepat ke arah titik buta dari Ito Otoya. Karena kebetulan pada satu momen yang sama ini, Sido dan juga Cikiri tiba-tiba saja berlari bersama di antara mereka berdua. Akibatnya, Otoya pun tidak mampu menghalau tendangan seperti itu... ...dan gol balasan pun seketika langsung tercipta dalam tempo yang sangat cepat. Hingga skor pun kini langsung berubah menjadi kembali seimbang, yaitu dua sama. Melihat semua hal itu, tentu saja para peserta seleksi ini seketika menjadi panik... ...khususnya Isagi dan juga Cikiri. Mengingat sampai saat ini, mereka berdua belum mampu melibatkan dirinya sendiri ke dalam proses terciptanya gol. Yang artinya, jika sampai pertandingan berakhir, hanya ada 4 orang pemain dominan saja yang mampu mencetak gol di dalam pertandingan ini... ...yaitu Ryusei Sido, Ito Sirin, Eto'o Toya dan juga Karasutabito. Maka secara otomatis, hal itu akan membuat Isagi dan juga Yuma Cikiri tidak mampu menunjukkan kehebatannya. Dan jika hal itu terus terjadi, maka mereka berdua pun akan kehilangan kesempatan besar... ...untuk bisa terpilih ke dalam skuad utama dari tim Lulwok 11. Oleh karena itu, Isagi dan juga Cikiri pun kembali mencoba berpikir keras... ...dan mencoba mencari cara lain, supaya para pemain bintang di lapangan ini mau mengoper bola kepadanya... ...dan mau membantunya serta memberikan mereka sebuah kesempatan untuk bisa mencetak gol. Sin pun kini berpindah. Tepat setelah peluit, tanda dimulainya kick-off yang kelima sudah dibunyikan. Ternyata Cikiri lah peserta seleksi pertama yang mampu menemukan sebuah jawaban... ...tentang bagaimana caranya dia bisa berguna bagi para pemain bintang yang ada di timnya. Dimana pada momen ini, Cikiri pun dengan cepat langsung berlari pada sisi sebelah kanan lapangan... ...untuk mencari posisi yang kosong. Supaya Karasutabito mau memberikan umpan itu kepadanya tanpa perlu diminta lebih dulu. Pada awalnya, Isagi yang melihat bergerakan dari Cikiri sempat mencoba mengejarnya dan juga menghentikannya. Namun sayangnya upaya dari Isagi tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil. Karena faktanya kemampuan lari Cikiri jauh lebih cepat daripada Isagi. Hingga pada akhirnya, Isagi pun mampu dilewati dengan mudah oleh Cikiri. Dan di saat yang bersamaan, Karasu pun langsung mengiripkan satu buah umpan jauhnya kepada Cikiri. Nah, di momen inilah Cikiri tidak mau menyanyiakan kesempatan. Karena tepat ketika bola tersebut sudah ada di kakinya... Cikiri pun langsung mengiripkan satu umpan jauhnya lagi kepada Ita Otoya. Yang kebetulan pada saat itu sudah mampu berdiri dengan bebas... ...setelah melewati dua orang pemain bertanda dari tim merah yaitu Hiyori dan juga Nijiro Nanase. Sampai pada momen yang sama ini, Otoya pun langsung melompat dengan cepat... ...untuk menyendul satu buah umpan lambung yang telah dikirimkan oleh Cikiri kepadanya. Akibatnya, gol pun berhasil tercipta melalui kombinasi serangan dari Cikiri dan juga Otoya. Serta skor pun kini kembali berubah menjadi 3-2 untuk keunggulan bagi tim putih. Melihat dalam tersebut di depan matanya, tentu saja Ito Sirin dan juga Ryusei Sido tidak bisa tinggal diam. Hingga tepat setelah peluhi tanda dimulainya kick-off yang ke-6 sudah dibunyikan... ...mereka pun seketika sama-sama berniat untuk langsung membalaskan satu buah gol yang baru saja diciptakan oleh Ita Otoya... ...melalui satu buah permainan cepat berikutnya. Di mana pada panel ini, Rin pun kembali melakukan kerjasama dengan Hiyori lagi. Untuk melakukan passing 1-2, demi menembus benteng pertahanan yang dijaga dengan ketat oleh para pemain dari tim putih. Walaupun di momen itu, Isagi sempat mencoba untuk melibatkan dirinya sendiri... ...di dalam kombinasi serangan yang saat ini sedang dilakukan oleh para rekan timnya. Namun sepertinya, Isagi kali ini harus kembali dibuat kecewa. Karena lagi-lagi, Karasu selalu muncul di sampingnya dan selalu menjaga Isagi dengan ketat. Akibatnya, tidak ada satupun pemain dari tim merah yang mau mengoper bola itu kepada Isagi. Karena saat ini tidak ada satupun peluang bagi Isagi untuk bisa mencetak gol. Hingga pada panel berikutnya, akhirnya Hiyori pun langsung menedang dengan keras bola yang ada di kakinya tepat ke area kota penalti. Di mana pada momen itu, sudah ada Ryusei Sido dan juga Ito Serin yang sudah siap untuk menyambutnya. Tapi sayangnya, sebuah hal yang sangat mengejutkan malah terjadi di hadapan kita semua. Mengingat pada momen ini, ternyata Ryusei dan juga Ito Serin sama-sama melompat secara bersamaan... ...dan saling berebutan untuk bisa mencetak gol. Akibatnya, bola hasil lupa jauh dari Hiyori sebelumnya malah terlepas dari kaki mereka... ...dan terpental ke arah yang berlawanan. Beruntung pada momen itu, ada Cigiri yang mampu bergerak dengan cepat... ...dan berhasil mengamankan bola liar tepat sebelum bola itu keluar lapangan. Dan di satu momen yang sama ini, Cigiri pun langsung memulai rangkaian serangan balasannya... ...melalui permainan cepat dari kaki ke kaki. Dimulai dari Cigiri yang memberikan satu buah umpan pendekat kepada Ita Otoya. Kemudian langsung disambung oleh Otoya dengan cara memberikan satu buah umpan jauhnya kepada Karasutabito... ...yang kebetulan pada saat itu sedang berdiri dengan bebas di area kota penalti. Sebelum pada akhirnya, Karasutabito pun mampu menyelesaikan skema serangan cepat ini dengan indah... ...melalui satu tendangan langsungnya tepat ke arah gaung tim merah. Hingga gol pun lagi-lagi berhasil tercipta... ...dan jarak skor di antara kedua tim ini pun malah menjadi terpaut semakin lebar... ...yaitu 4-2 untuk keunggulan bagi tim putih. Di momen inilah harapan dan juga kesempatan bagi Sagi Yoichi... ...untuk bisa membuktikan bahwa dirinya adalah pemain yang berguna seketika langsung pudar. Karena jika pada permainan selanjutnya tim putih mampu mencetak satu gol lagi... ...maka secara otomatis pertandingan ini akan selesai... ...dan tim lawanlah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Ditambah saat ini Ito Shirin dan juga Ryusei Sido malah terlibat sebuah konflik... ...di mana keduanya sama-sama mempunyai ambisi besar... ...untuk bisa mencetak gol tanpa ada satupun yang mau mengalah. Namun meskipun begitu, nampaknya Isagi sama sekali tidak mau menyerah. Dan dalam keadaan yang sangat terpocok ini, dia pun malah langsung mengaktifkan kekuatan visionnya lagi... ...segaligus melakukan analisa cepat mengenai apa saja yang baru saja terjadi tepat di depan matanya. Hingga pada panel berikutnya, Isagi pun akhirnya berhasil menemukan sebuah jawaban... ...mengenai apa yang bisa dia lakukan untuk memenangkan pertandingan ini. Simpelnya, Ito Shirin memiliki kemampuan vision untuk bisa membaca kemana arah bola akan menderat. Sedangkan Ryusei Shido memiliki insting super untuk dapat bergerak secara instan ke lokasi di mana bola akan dikirimkan. Jadi ketika mereka berdua ada di dalam satu tim, maka kedua paman itu tidak akan pernah bisa bekerja sama... ...karena ego mereka yang sangat tinggi dan tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Oleh karena itu, untuk bisa berguna di dalam tim ini... ...Isagi akan mulai memainkan peran sebagai jembatan penghubung bagi Tosirin dan juga Ryusei Shido... ...dengan cara memisahkan pergerakan dari mereka berdua supaya tidak berbuat bola lagi di dalam kotak penalti... ...dan hanya fokus untuk bekerja sama dengan salah satu dari mereka saja. Sin pun kini berpindah. Tepat setelah peluhi tanda di mulanya, kick off yang ketujuh sudah dibunyikan. Rin pun kembali mengoper bola tersebut kepada Hiyori. Dan di saat yang bersamaan, dia pun langsung berlari menuju ke area pertahanan dari tim putih... ...untuk bisa mencari posisi yang kosong. Tapi sayangnya, kali ini Otoya mampu merespon dengan cepat pergerakan dari Itosirin... ...dan langsung menjaganya dengan ketat. Akibatnya, Hiyori pun tidak mampu melakukan serangan kombinasinya lagi... ...bersama dengan Itosirin untuk melewati pemain dari tim putih. Nah, melihat hal itu, Isagi pun dengan cepat langsung berteriak ke arah Hiyori... ...dan meminta Hiyori untuk mau mengoper bola itu kepadanya. Namun seperti biasanya, ketika Isagi mulai berlari menuju ke arah gaun tim putih... ...maka Karasu pun seketika langsung datang dan muncul lagi di samping Isagi. Beruntung kali ini ada Nijero Nanase yang datang dari arah belakang... ...dengan niat untuk membantu Isagi Oichi sambil berkata seperti ini kepadanya. Isagi, jujur di dalam pertandingan ini, aku hanya bisa mengimbangi kemampuan dari dirimu saja. Karena faktanya mustahil sekali bagi diriku... ...untuk bisa membaca gaya permainan dari dua orang monster yang ada di tim kita... ...yaitu Ryusei dan juga Itosirin. Oleh karena itu, mulai saat ini aku akan terus berlari bersamamu... ...dan juga membantumu untuk bisa menciptakan sebuah peluang yang bisa kita manfaatkan... ...demi mencetak gol. Mendengar semua ucapan dari Nanase tersebut, Isagi pun seketika nampak senang. Karena dengan kehadiran Nanase, maka Isagi bisa memanfaatkannya... ...untuk bisa lepas dari penjagaan ketat yang terus dilakukan oleh Karasu Tabito kepadanya. Semua hal itu pun seketika langsung terbukti... ...pada permainan berikutnya melalui tiga buah rangkaian serangan berikut. Pertama, tepat setelah Nanase muncul di Same Karasu... ...Yori pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Nanase. Kedua, tepat sebelum bola tersebut sampai di kaki Nanase... ...Isagi pun langsung mengeluarkan sebuah teknik kandalannya... ...yaitu pergerakan tambah bola untuk bisa mengecoh Karasu Tabito. Dimana ketika pandangan dari Karasu mulai tertuju kepada Nanase... ...maka di saat yang bersamaan, Isagi pun langsung melompat ke belakangnya. Menyadari hal itu, maka secara refleks pandangan mata dari Karasu... ...pasti akan langsung menoleh ke belakang juga untuk mencari kemana perginya Isagi Oichi. Namun ketika Karasu Tabito mulai memalingkan pandangannya... ...Isagi pun malah kembali melompat ke depan atau ke arah yang berlawanan untuk menipu Karasu. Dan di satu panel yang sama itu, Nanase pun langsung memberikan... ...satu buah umpan pendeknya kepada Isagi Oichi... ...yang sudah berhasil melewati penjagaan ketat dari Karasu Tabito. Hingga setelah beberapa saat berlalu, kini sampe lah Isagi di depan area kotak penalti. Dimana pada momen itu, Ryusei pun langsung berteriak kepada Isagi Oichi... ...dan meminta kepada Isagi untuk memberinya satu buah umpan pendek. Walaupun awalnya Isagi ragu dan berniat untuk mencetak gol dengan seorang diri... ...namun pada akhirnya, Isagi tetap berkomitmen dengan semua keputusannya sebelumnya... ...yaitu Isagi akan mencoba bekerja sama dengan Ryusei Sido ataupun Itosirin. Oleh karena itu, dengan cepat Isagi pun langsung memberikan... ...satu buah operan bola pendeknya kepada Ryusei Sido. Hingga pada satu momen yang sama itu, Ryusei pun mampu menyelesaikan... ...umpan dari Isagi dengan sebuah gol indah yang berhasil dialesakan... ...dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Yaitu tendangan langsung ke arah gawang tanpa melihat kemana ke arah bola tersebut. Akibatnya skor pun kini kembali berubah menjadi 4-3. Wow, menarik banget ya! Pada akhirnya, Karasu pun harus menelan sebuah pil bait atas semua kesembungannya itu. Apalagi Karasu berhasil dikarahkan menggunakan cara yang sama... ...dengan semua hasil analisanya sebelumnya... ...mengenai kekuatan dan juga kemampuan yang dimiliki oleh Isagi Yoichi. Dimana ketika bertarung seorang diri, Isagi adalah pemain yang lemah. Namun jika ada satu atau dua orang pemain lain di dalam lapangan... ...yang bersedia membantunya dan mau bekerja sama dengan Isagi Yoichi... ...maka semua kekuatan yang dimiliki oleh Isagi... ...akhirnya dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Hingga dia pun mampu mengalahkan salah satu pemain terkuat... ...dengan peringkat nomor tiga di dalam duel perebutan bola. Serta berhasil membuktikan kehebatannya di dalam pertandingan ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran... ...mengenai proses bangkitnya kekuatan baru dari Isagi Yoichi. Nantikan terus ya update selanjutnya pada hari Rabu besok... ...masih di jam yang sama juga. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis... ...dan salam bangkuan tam!